Terkait sakitnya Lukas NMB, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, KPK tidak akan memfasilitasi atau merujuk Lukas NMB untuk berobat ke luar negeri. KPK memastikan fasilitas kesehatan yang tersedia di RSPAD sudah cukup untuk merawat Lukas NMB. RSPAD atau Dr. Idi menyatakan ketidaksanggupan atau merekomendasikan yang harus dibakar ke luar negeri, tentu Pak, pasti kami akan fasilitasi. Tetapi dari hasil pemeriksaan dokter di RSPAD dan Idi yang bersangkutan itu dinyatakan sehat. Kalau ada gangguan kesehatan, hipertensi, itu kan karena faktor usia mungkin juga karena kondisi badan yang bersangkutan. Dan itu sudah bisa diatasi lewat pemeriksaan yang bersangkutan di RSPAD. Ini, jadi untuk sementara kami tidak akan memfasilitasi yang bersangkutan untuk berubat ke luar negeri. Dengan fasilitas kesehatan yang tersedia di Jakarta di RSPAD khususnya, itu yang bersangkutan juga bisa, penyakit yang bersangkutan juga bisa diatasi.